Intro Halo Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Noni Di video kali ini kita akan ngebahas Masih tentang Mahasiswa baru Apa saja sih yang perlu dipersiapkan Oleh mahasiswa baru selain ospek Jadi pada semester-semester awal Apa aja yang wajib dimiliki oleh mahasiswa baru Apa aja buku-buku yang perlu dibeli Dan alat-alat kedokteran apa yang perlu dibeli Oke buat yang penasaran apa saja yang perlu dipersiapkan Tonton video sampai selesai Yang mahasiswa baru itu kan berarti kan Pergantian antara saat kalian SMA Masuk ke kuliah Dan disitu ada banyak perubahan Mulai dari jadwalnya, cara belajarnya Dari pelajaran-pelajaran didapat Atau tentu berbeda Nah disini kalian perlu yang namanya adaptasi lagi nih Adaptasi menyesuaikan nantinya Cara belajar gimana, cara bagi waktu gimana Dan tambahan lagi Kalau misalnya kalian baru masuk nih Baru diterima menjadi mahasiswa kedokteran Khususnya tentunya masih sangat berasa nih euforianya Baru masuk terus rasa seneng Dan rasanya tuh semuanya tuh pengen dibeli gitu Kadang sesuatu hal-hal yang kecil Yang mungkin tidak perlu diperlukan Tapi kalian ditawarkan Terus temen-temen kalian beli Terus kalian ikutan beli Sebenarnya itu gak terlalu diperlukan saat itu Dan itu sering banget jadi penyakit mahasiswa baru ya Termasuknya aku lucu juga kayak gitu Jadi pas masuk terus ditawarin apa-apa Terus temen-temen perlu dibeli kan Terus aku ikutan lah beli Padahal ternyata selama kuliah itu gak terlalu dipakai Misalnya kayak beli kaos Kaos-kaos baru misalnya Anak UI kan ada jaket-jaket UI Terus apa penik-penik tentang UI misalnya Atau tentang fakultas kedokteran Terus mungkin alat-alat yang sebenarnya belum diperlukan Untuk semester-semester awal Tapi sudah ditawarkan di awal Misalnya ada buku-buku LIS banyak sekali buku Di awal kalian masuk Dan itu sebenarnya belum terlalu diperlukan Tapi kalian sudah ditawarkan Nah kalau kalian gak bisa milih mana yang kalian perlu Mana yang kalian butuh Tentu kalian akan habis di awal Habis di awal untuk beli-beli hal tersebut Padahal gak semuanya perlu dibeli nih sebenarnya Kalian harus tau dulu mana yang perlu dibeli Mana yang tidak Karena masih ada eforia kan Eforia ini kayak bikin kita pengen beli semuanya Dan gak berasa neti loko habisnya banyak Padahal gak harus sebanyak itu Nah kali ini aku akan jelasin Dan tiga hal penting yang perlu kalian persiapkan untuk mahasiswa baru kedokteran Oke yang pertama adalah gadget dan laptop Ini termasuk hal yang paling penting Makanya aku masukin ke nomor satu Karena jaman sekarang semuanya serba online Informasi yang kalian dapatkan melalui grup-grup whatsapp atau grup lain dari teman angkatan kalian Even dari tugas, dari jadwal mungkin ada bergantian atau reschedule jadwal itu Nanti update-nya lewat jadwal itu Makanya sebisa mungkin kalian punya gadget atau punya hape yang connect terhadap internet dan masuk ke grup itu Jadi gak harusnya mahal-mahal untuk gadgetnya hape Bahkan aku pas koas itu cuma pake hape Ini hape Xiaomi Dan ini tuh harganya cuma 1,4 Aku pas koas, selama koas aku pake ini Jadi buat foto-foto status Kadang kalau memang perlu untuk laporan Aku pake ini juga Nyimpen video tutorial misalnya Kalau misalkan perlu dibaca Atau part-part buku yang mungkin perlu aku baca Dan aku gak bisa bawa bukunya Jadi aku foto pake ini Terus aku baca dari sini Dan bisa gak apa-apa pake ini Yang penting koneksi internet ada Bisa masuk ke grup lain, grup UIA, grup segala macem yang kalian perluin Terus yang kedua adalah laptop Karena sebagian besar tugas di mahasiswa kedokteran itu Sebagian besar menggunakan laptop Dari tugas mulai bikin artikel Biasanya nanti kita ketik Baik itu dalam powerpoint ataupun dalam word Tergantung nanti requirementnya dibutuhkan seperti apa Dan laptopnya pun tidak harus yang mahal-mahal Aku pake laptop yang Ini Asus ini tuh aku beli harganya 2,5 pas itu 2,5 juta Dan ini kenapa aku pake ini Ini enteng Jadi kalo aku pribadi Aku prefer menggunakan laptop yang lebih ringan Dibawa mobile kemana-mana Karena kan pas koas itu lebih mobile ya Mobile kadang kita pindah rumah sakit Kita harus bawa-bawa barang banyak Dan termasuk laptop Kalo memang laptopnya berat Buat aku pribadi itu membuat beban Dan menyesuaikan dengan kebutuhan Karena kan kalo pas kita masih mahasiswa baru gitu Kita bawa bukunya sebagian besar kita bawa semuanya gitu kan Sebenernya gak terlalu penuh juga Kadang disini di laptop Kadang buat nyimpen-nyimpen e-book Atau buku-buku yang kita gak punya Misalnya kita foto Terus partnya kita simpan Kita baca di lewat laptop bisa Makanya aku menggunakan laptop yang ringan saja gitu Gak dan dan Gak harusnya mahal-mahal Karena kebutuhannya kan hanya untuk menggunakan tugas Untuk browsing Untuk membuat word Atau powerpoint yang disesuaikan Atau yang dibutuhkan sama teman-teman Oke yang kedua adalah buku kedokteran Nah disini aku akan merekomendasikan buku Yang wajib banget kalian beli di awal Menjadi mahasiswa baru di kedokteran Nah karena Ada beberapa juga yang nanya Kak kalo misalkan jadi mabah buku apa aja sih Yang awal-awal perlu dibeli Mungkin teman-teman mau start lebih dulu nih Start baca lebih dulu Buat baca-baca lebih dulu Jadi pas kalian masuk Kalian udah ada gambaran mau apa Cuma kembali lagi Nantinya mungkin pas kalian masuk Disesuaikan dengan modul yang kalian dapet pertama apa Tapi gak apa Kalo misalnya kalian mau start duluan Jadi biar otak kalian gak terlalu kosong-kosong amat Jadi kalian bisa mulai koleksi buku Dan disini ada dua buku rekomendasi Dari aku buat kalian Mahasiswa baru kedokteran Yang kalian pasti akan pake Sampai kalian awal Sampai akhir kalian lulus Buku kedokteran yang pertama aku punya pun dulu Menggunakan bahasa Indonesia Karena pas SMA Aku kan di SMA Negeri biasa bukan yang pake Dua bahasa gitu Jadi Sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia Jadi pas itu Aku belum terlalu terbiasa Menggunakan bahasa Inggris Jadi aku mencari buku yang menggunakan bahasa Indonesia Dan buku yang pertama Yang mewajib kalian punya adalah buku anatomi Ada banyak sekali jenis buku anatomi yang kita tau Di pasaran ada Dan yang terkenal juga ada Dan sebagian besar mereka menyajikan tentang strukturnya saja Anatomi ada yang gambar asli Ataupun yang ada gambar secara digital Nah disini Aku mau ngasih liat ke kalian Tentang buku anatomi Ini buku anatomi Judulnya Prometheus Nah ini itu isinya Bukan hanya struktur anatomi saja Disini selain menjelaskan struktur anatomi Disini menjelaskan juga tentang Fungsinya Atau makna secara klinisnya itu apa Dan disini bisa Dengan ada makna klinis secara khususnya Itu bisa lebih nempel gitu loh Kalau buat aku Karena pas kalian ngakfalin suatu struktur Terus kalian tau Oh fungsinya ini Oh biasanya Struktur yang ini itu Klinisnya itu di bagian sini Contohnya ini Ini ada porsio Dan nanti disini dijelasin Bukan cuma struktur doang Jadi dijelasin juga tentang Bagaimana cara Melakukan pemeriksaan Iva dan Pabs Mio Jadi bukan cuma di strukturnya Dikasih liat strukturnya saja Jadi dikasih jelas Dijelasin juga nih Fungsinya untuk apa aja Nah disini Untuk gambarnya itu Ini kombinasi ya Dia ada yang menggunakan Gambar digital Jadi gambar digital tuh gambar yang Terus ada juga yang disertai dengan Yang penjelasan gambar-gambar yang asli juga Jadi disini misalnya Nih Ini gambar asli Terus ada gambar digitalnya juga disampingnya Jadi kalian bisa melihat Secara digital Jadi kalau digital tuh biasanya Lebih nempel ke konsep Jadi Menghafalin tentang Lokasinya Di sebelahnya ada apa Ada struktur apa lagi Terus untuk yang Gambar ini Gambar aslinya ini Nanti bisa Pas kalian ujian Karena pas ujian kan Biasanya ditampilkan Gambar-gambar yang Asli Bukan gambar Bahkan Pesediaan yang asli Jadi itu Bisa kalian kasih Bayangan juga buat kalian Nah pada saat Kalian belajar Anatomy Itu ada yang namanya Pritas sama posttest Sebagian besar Posttest dan Pritas yang dilakukan Itu adalah Bentuk Secara digitalnya Ya Secara digitalnya Jadi Strukturnya ini apa Karena kan dia di powerpoint kan Di powerpoint ditampilkan Terus nanti Ditunjuk Ini struktur apa Struktur apa Biasanya itu Gambarnya secara digital Walaupun memang Ada beberapa yang Gambar asli Sediaan disitunya Cuma seringnya digital Menurutku Ini berguna Untuk Awal-awal kalian Terutama Teman-teman yang Memang baru masuk Berujian di Mamba Ini Bagus Untuk Memperkuat konsep Kalian terhadap Anatomy Jadi kalian bukan Hanya Memahami secara Struktur Tapi kalian tahu Fungsinya juga Ya ini Bukunya ada Tiga jilid Ada tiga buku Seperti ini Dan ini Bukan hanya Menjelaskan Ini bukan hanya Menjelaskan tentang Anatomy aja Dan dia pakai Bahasa Indonesia Kalian bisa Karena dia pakai Bahasa Indonesia Ini cocok banget Buat yang teman-teman Masih beradaptasi Menggunakan Bahasa Inggris Atau ebook-ebook Yang menggunakan Bahasa Inggris Mungkin nanti Kalau memang sudah terbiasa Kalian bisa menggunakan Buku bahasa Inggris Tapi ini cocok Untuk kalian Yang baru Masuk Dan Pengen memperkuat Konsep kalian Terhadap Anatomy Tadi ada Tiga buku Ya Nanti Gue kasih lihat Tiga buku Sama sih Si buku Anatomy Yang sebelah Juga begitu Cuma Dia gak ada Penjelasannya Cenderung Gak ada penjelasannya Kalau ini tuh Lebih ada penjelasannya Lebih Harganya Sekitar 2 jutaan Jadi nanti tergantung Biasanya Masing-masing toko Beda-beda ya Tapi Kisarannya Segitu Itu yang pertama Adalah buku Anatomy Yang kedua Buku yang wajib kalian punya Adalah buku Fisiologi Ada banyak jenis Buku fisiologi Yang bisa Kalian gunakan Nah Disini Yang akan Aku kasih lihat Ke kalian Adalah Buku Dasar Ini Anatomy Dan fisiologi Dari Tortora 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 Biasanya Kalau kita nyebut Buku itu Nama Penulisnya Penulis pertamanya Disini Tortora Berarti Biasanya kita nyebutnya Buku Fisiologinya Tortora Gitu Berarti ini Ini ada dua jilid Ada dua jilid Ini itu Isinya Anatomy Ada Fisiologinya Fungsi-fungsinya Secara normal Juga ada Nanti Kalian bisa Lihat Di dalamnya Ya Ini disini Lengkap Mulai dari Setiap sistem Pembagiannya Juga setiap sistem Mulai dari Pendahuluan tentang Tubuh Manusia Terus sampai Sistem Berbagai sistem Sistem endocrine Oke gitu Nanti Kita bisa lihat Gambarnya Kurang lebihnya Seperti ini Dan di Bagian terakhirnya Biasanya kan Kalau kita baca Kita butuh evaluasi Apakah kita sudah Paham atau belum Tentang buku itu Tentang materi yang kita baca Jadi kalau di buku ini Itu Di belakangnya Jadi ini Menggunakan bahasa Indonesia Keunggulannya adalah Menggunakan bahasa Indonesia lagi Buat teman-teman yang masih Maba Ini Cocok buat Kalian mulai belajar Mungkin mau nyicil duluan Bisa Menggunakan ini Ini untuk Fisiologinya Fisiologinya Bisa pakai ini Dan disini Di bagian belakangnya itu Ada Ulasan bab Atau ringkasan Jadi kalian bisa Riko lagi ringkasan Yang bab Yang kalian baca Terus di bagian belakangnya lagi Ada Pertanyaan Fisma diri Nah ini Bisa digunakan Sebagai Kalian sudah paham Atau belum Tentang materi Yang kalian baca tadi Gitu Kalau misalnya Pakai ini tuh Kalian belakangnya tuh Ada Quiznya Ada jawaban Ada jawaban Dan juga Dan ini cocok banget Buat kalian Teman-teman Mabak semuanya Cocok banget Buat kalian Buat belajar Pas awal-awal Atau kalian yang Mau nyicil-nyicil Belajar sebelum Kalian masuk Jadi biar kalian Ada gambaran Tentang Tentang kedokterannya Gitu Oke Itu tentang bukunya Jadi buku yang Aku rekomendasi Ada dua Tadi Prometheus Sama Tortora Kalian bisa Menggunakan itu Sebagai dasar Basic Ilmu Kedokteran Kalian Dan yang ketiga Adalah Untuk alat-alat Kedokteran Di awal Kalian masuk Menjadi mahasiswa Kedokteran Itu paling Yang memang Butuh Menggunakan alat-alat Kedokteran Ada saat kalian KKD Cuma saat KKD Kalau di kampusku Di FKW itu Semua alat Sudah disediakan Sebenarnya Mulai dari Stetoskop Sphigmometer Termometer Semuanya sudah disediakan Cuma memang Teman-teman Mungkin teman-teman Pengen Menggunakan Untuk latihan sendiri Nah jadi Untuk alat Kedokteran Yang pertama Kalian bisa Miliki adalah Sphigmometer Sama stetoskop Itu pun Nggak harus yang Mahal-mahal Kalian bisa Menggunakan Yang standar saja Misalnya Pakai yang 200 ribuan Atau yang 200, 300, 400 ribu Juga sudah dapat Stetoskop Dan itu bisa digunakan Atau kalian Mau investasi Jangka panjang Kalian bisa beli Yang harganya 1,3 jutaan Pakai yang 1,5 jutaan Sama yang 200 ribu Itu Kedengarannya Memang beda Lebih jelas Yang mahal Tentunya Kembali lagi Ke kalian Pas awal-awal Sebenarnya belum terlalu Butuh Kalau memang Kalian Belum ada budget Untuk membeli Stetoskop yang bagus Kalian bisa beli Yang murah dulu Nggak harus Langsung beli yang bagus Terus Figmometer Ini buat Kalian Belajar Nensi Di rumah Jadi Kalian bisa Atensi Saudara kalian Tetangga Kos kalian Ibu kalian Ayah kalian Yang di rumah Mungkin Kalian bisa Latihan Yang bisa aku sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau memang Kalian ada kritik Seorang komentar Silahkan tulis Di kolom komentar Di bawah Kalau yang suka Video ini Jangan lupa Di like Buat yang Belum subscribe Youtube channelku Silahkan Di subscribe Di bawah Dan itu dia Yang bisa aku sampaikan Kali ini Mohon maaf Kalau misalnya Masih ada Kekurangan dan kesalahan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa